Sekali, atas! Komandan Jenderal Kopassus Brigjen Prabowo Subianto pernah menampar seorang perwira Delta Force dari pasukan elit USA hingga tersungkur. Karena perkataannya, dia menghina Kopassus dan TNI. Momen itu terjadi tepatnya pada tanggal 8 Januari tahun 1996, Saib Militer Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang dipimpin oleh Kelly Kwalik menculik 95 anggota tim ekspedisi Lawrence. Komandan OPM yaitu Kelly Kwalik berusaha menukar 12 sandra itu dengan berharap mendapatkan kemerdekaan Papua. Peristiwa itu menjadi sorotan internasional karena melibatkan warga negara asing. Untuk membebaskan sandra di Mapenduma, Mabes TNI menggelar operasi satgas pembebasan sandra. Brigjen Prabowo Subianto yang kala itu merupakan komandan Jenderal Kopassus ditunjuk sebagai komandan. Tim Kopassus yang dikerahkan berasal dari grup 5 antiteror. Selain itu, ada pasukan batalion lintas udara Kostrad 330 dan pasukan penjejak yang terdiri dari putra-putri Irian milik Kodam Jenderalwasi. Amerika menawarkan bantuan kepada Kopassus untuk ikut-ikutan dalam operasi pembebasan sandra tim Lawrence. Salah satu yang ikut serta dalam tim Amerika adalah seorang perwira menengah bernama Letkol Green. Saat briefing dengan beberapa perwira Kopassus, tiba-tiba Letkol Green mengatakan hanya James Bond yang bisa membebaskan sandra-sandra itu. Seorang prajurit melaporkan apa yang dikatakan oleh Letkol Green. Mendengar hal itu, Pak Prabowo langsung naik pitam. Tidak terima dengan ucapan Letkol Green, Pak Prabowo langsung mendatangi perwira Delta IV tersebut dan menamparnya hingga tersungkur. Jika kamu meremehkan negara dan pasukan saya, saya bisa menembak kepalamu. Kami mengusir penjajah hanya dengan menggunakan bambu runcing. Kami adalah bangsa yang besar. Jika kamu tidak suka, sekarang juga kamu angkat kaki dari negara saya, bentak Prabowo. Selanjutnya, Pak Prabowo langsung mengerahkan pasukannya begitu mendengar lampu hijau sebagai tanda dimulai operasi pembebasan sandra. OPM yang terdesak terus bergerak mundur ke dalam hutan dengan keadaan panik. Setelah membuntuti para penjajah selama berhari-hari, seketika Pak Prabowo dan pasukannya melakukan penyergapan dan terjadilah kontak tembak yang menyebabkan beberapa korban tewas dari kedua belah pihak. Mengetahui pasukannya akan kalah, OPM mengambil jurus terakhir yaitu langkah kaki seribu dan lari terbirit-birit meninggalkan para sandra. Dua dari sebelah sandra ditemukan tewas, Mateus Yosias Lasembu, seorang peneliti ornitologi, dan Nevi, seorang peneliti biologi. Dan pada tanggal 9 Mei 1996, operasi ini pun dinyatakan berakhir. Demikian cerita singkat ketika Prabowo menampar seorang perwira pasukan elit Amerika Serikat hingga tersungkur. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, supaya kalian bisa update video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.